Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua kali ini kita akan belajar mengenai KPK jika diketahui 4, 5, dan 6 kita akan mencari KPKnya kita bisa gunakan pohon faktor disini ada 4, kita bagi 2 hasilnya 2 ada 5 kita bagi 5, hasilnya 1 ada 6, kita bagi 2, hasilnya 3 dari sini kita bisa tentukan faktorisasi primanya disini ada faktor-faktor prima dari 4, 5, dan 6 jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5 kali 1, 6 sama dengan 2 kali 3 lalu dari sini kita bisa lihat bahwa KPK merupakan perkalian seluruh faktor prima dari bilangan jika ada yang sama, kita ambil pangkat yang paling besar 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 atau 4 kali 15 sama dengan 60 ini adalah cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan KPK suatu bilangan kita cari dulu menggunakan pohon faktor lalu dari pohon faktor itu kita tentukan KPKnya demikian, semoga dapat bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax